Pemerintah, Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta menjadi salah satu titik berkumpulnya mahasiswa pada Mei 1998. Apakah ada aksi peringatan 20 tahun reformasi hari ini di sana? Kita bergabung bersama Febi Artito Ramadan di Gedung DPR. Febi, apa saja agenda peringatan 20 tahun reformasi hari ini di Gedung DPR? Ya baik Anissa, dalam peringatan 20 tahun reformasi hingga siang hari ini di kompleks gedung DPR-MPR Republik Indonesia belum terlihat ada aksi untuk memperingati hari reformasi. Namun hingga siang hari ini sejumlah petugas keamanan kepolisian dan juga ada mobil taktis serta senjata kepolisian juga sudah bersiaga jika nanti ada aksi dari berbagai pihak untuk memperingati hari atau juga 20 tahun reformasi di Gedung DPR-MPR Republik Indonesia Jakarta Pusat ini. Dan jika kita mundur sedikit Anissa bahwa hari ini tepat 20 tahun kita memperingati reformasi di mana kala itu Presiden Soeharto mundur dari jabatan yang sebagai Presiden Indonesia setelah 7 kali menjabat selama 32 tahun. Dan pada saat itu juga demonstrasi mahasiswa terjadi di beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya juga di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Di mana saat itu memang para mahasiswa ini sudah menuntut untuk reformasi sejak awal tahun 1998. Dan pada saat itu ketika pada tanggal 10 Maret 1998 Soeharto ditetapkan ketujuh kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat itu lalu mahasiswa ini melakukan demonstrasi terkait dengan terpilihnya Soeharto. Dan demonstrasi saat itu semakin meluas dan juga semakin berani. Di mana pada tanggal 18 Mei 1998 mahasiswa ini memutuskan untuk melakukan demonstrasi di luar kampus. Yakni di gedung MPR, DPR, Republik Indonesia. Dan juga pada saat itu kita ingat tragedi 12 Mei 1998 yang tercatat sebagai salah satu tragedi atau juga demonstrasi terbesar yang dilakukan di luar kampus. Dan ketika mahasiswa ini menduduki gedung MPR, MPR, RI pada tanggal 18 Mei 1998 itu juga akhirnya memutuskan atau juga membuat Presiden Soeharto kala itu untuk mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Yang artinya pada tanggal 21 Mei tahun 2018 ini kita memperingati 20 tahun terjadinya reformasi. Dan juga tempat-tempat seperti gedung MPR, DPR, RI dan juga Universitas Teresakti menjadi simbol dan juga penanda kala itu Residen Reformasi. Tiba di Indonesia. Anissa.